Ada aja gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI Yang kami hormati Dari Kementerian Kooperasi, Menteri Kooperasi, Wakil Menteri Kooperasi dan seluruh jajarannya Maaf kalau tadi saya agak memaksa untuk minta disebutkan siapa yang hadir Terutama di meja depan karena ini adalah rapat resmi Dan kita disaksikan oleh seluruh Indonesia Dan yang kedua karena saya selalu mencatat Pak Wamen Mencatat siapa saja dari Kementerian yang hadir Manakala nanti ada hal-hal hil-hil yang mustahal Saya punya catatannya begitu Anda bicara apa, tanggal berapa, jam berapa Saya apresiasi dengan presentasi dari Menteri Kooperasi tadi Dan sangat mengapresiasi karena dari mitra sebelumnya saya kira Ini adalah pemaparan yang memaparkan tentang dasar hukum Sehingga mungkin tapi nanti kalau boleh Pemaparannya dimulai dengan dasar hukum, Pak Dan saya mendukung pemisahan Kementerian Kooperasi dari UMKM Pertama karena ini akan mengubah perspektif kita tentang kooperasi Yang seolah-olah skala bisnisnya hanya bersifat UMKM Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain Misalnya contohnya adalah kooperasi Kooperasi yang kemudian mendirikan salah satu bank yang diperhitungkan di dunia Rabobank misalnya Lalu kemudian ada kooperasi Fair Price milik National Trade Union Congress Atau Federasi Serikat Buru Singapura Dan ini tentu saja menjadi Saya sangat mendukung dan saya sangat gembira Akhirnya ada keputusan politik dari pemimpin nasional Untuk memisahkan kooperasi dari UMKM Itu yang pertama Yang kedua sehingga dasar hukum menjadi pertimbangan yang menurut saya penting Karena kalau kita lihat Tidak mungkin kementerian lembaga berjalan tanpa dasar dan payung hukum yang kuat Dan kalau kita lihat ini sudah dipaparkan di halaman 9 Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya Dasar hukum ini ada di bagian depan Saat ini dasar hukumnya adalah Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 Tentang kemudahan pelindungan dan pemberdayaan kooperasi Masih dengan UMKM Yang ini yang PP nya Masih dengan UMKM Sehingga kehendak yang luar biasa dari Presiden Prabowo ini Rasanya kita juga perlu memperbaiki aturan atau regulasi Saya masuk ke politik legislasi Dan politik legislasi kita tentu saja berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Di pasal 7 ada hirarkinya Hirarki tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Dimulai dengan betul sekali disini Undang-undang dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan Ayat 4 nya perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi Dan seterusnya begitu Dan yang luar biasa adalah Ini pertama kali kementerian Di dalam hirarki pasal 7 ayat 1 tersebut Undang-undang dasar lalu TAP MPR begitu Undang-undang baru peraturan Presiden Perpu dan sebagai undang-undang atau Perpu Lalu kemudian peraturan Presiden Dan sampai peraturan daerah Di ayat 2 hirarki memperlihatkan Power dari setiap peraturan perundang-undangan Yang di bawah tidak boleh melampaui Atau melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya Dan disini luar biasa Belum pernah ada di dalam rapat atau saya lupa Tapi kementerian kooperasi Di era kepemimpinan Bapak sekarang Memasukkan ketetapan MPR nomor 16 Garik MPR RI garing 1998 Karena ini menjadi penting Tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi Pada pasal 5 usaha kecil menengah Dan kooperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional Ini menjadi konsideran hukum menimbang Saya langsung masuk pada usulan Politik legislasi saya bidakan Politik legislasi, politik anggaran dan politik pengawasan Bapak Kita harus bekerja cepat dalam saya kira 100 hari kerja ini Ini bisa dikerjakan simultan Oleh tim di kementerian kooperasi Oleh karena itu saya mengusulkan di dalam rapat ini Agar segera disusun Naskah akademik dan draft perubahan atas undang-undang kooperasi Apakah akan usulan dari kementerian kooperasi Atau usulan dari komisi 6 Nanti dibicarakan Tetapi intinya Dasar hukum itu menjadi penting Untuk pembentukan kementerian kooperasi Pendirian kementerian kooperasi Berikut turunan organisasinya Dan nanti politik anggaran dan politik pengawasannya Dan skup dari klasifikasi kooperasi Nah saya ingin menekankan beberapa hal Di dalam politik legislasi ini Ada yang namanya Bapak Nanti karena ada catatan-catatan penting Di dalam undang-undang cipta kerja Yang juga saya kritisi sebetulnya pada saat pembahasan Bahwa misalnya Kooperasi ini Heavinya bukan pada investasi finansial Tetapi pada pembagian hasil Terhadap anggota begitu Dan bisa dilihat nanti di cipta kerja Marilah kita perbaiki di revisi undang-undang kooperasi Sistem DAIVI ini menjadi penting Saya sampaikan Diusulkan oleh dokter Charles Howard Mungkin bisa menjadi bagian naskah akademik Sistem manajemen Kebijakan pembagian keuntungan Berdasarkan partisipasi pekerja dan konsumen Tidak hanya dari dasar investasi finansial Pembagian keuntungan didasarkan atas transaksi lain Seperti tenaga atau pikiran Serta tanggung jawab jabatan dalam model kooperasi pekerja Pembelajahan untuk kooperasi konsumen Dengan prinsip buy more, get more Dan kemudian hasil produksi untuk kooperasi produsen Begitu dan kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan Tidak tertumpu pada satu orang tapi juga dalam mengambil keputusan yang dasarnya adalah setiap orang sama Dan prinsip ini saya kira mohon dibantu juga dari tim kementerian kooperasi Sistem dengan dasar keadilan partisipatif dan dasar keadilan untuk semua Itu menjadi penting menjadi ruh dari revisi undang-undang kooperasi Yang kedua adalah terkait politik anggaran Politik anggaran usulan tambahan anggaran 2025 untuk program 1,7 triliun sekian Untuk kesekjenan 440 miliar sekian Total usulan anggaran adalah 2, sekian triliun Saya tidak akan memperdalam ini karena ini juga belum masanya untuk pembahasan begitu Dan saya sepakat dengan Ibu Ketua tentu saja kita hanya menerima Ibu ya Tapi kita juga belum bisa mengambil keputusan Dan politik legislasi itu menurut saya Juga disini ada pimpinan yang merupakan pimpinan dekopin Kita harus bergegas Bapak karena dari revisi undang-undang kooperasi itu Maka akan terlihat postur yang kokoh atau tidak terhadap politik anggaran kepada kementerian kooperasi Tidak bisa hanya statement politik Statement politik itu harus berubah menjadi keputusan politik norma yuridis berkekuatan hukum tetap Dan karena itu kami, saya setidaknya benar-benar mendapatkan dukungan Ini kita perjuangkan untuk menjadi program legislasi nasional prioritas setidaknya di 2025 Yang kedua adalah tentang politik pengawasan Politik pengawasan, saya ambil ilustrasi 7 September 2024 Ini ada terliwit uang pinjol dan judol Pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah kooperasi Yang kedua 10 Juli 2024 Gelapkan uang kooperasi untuk judol Remaja asal Banjar Negara bikin sandiwara jadi korban judol 25 Oktober 2024 PPATK blokir 13.000 rekening Dengan total uang disana sekitar 280 triliun Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi nama tuh Rentenir ya rentenir Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok kooperasi Ya dengan modus mudah pinjamannya mudah cepat biaya besar bunga tinggi jangka waktu pinjaman pendek Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas kooperasinya di approve oleh Kementerian Kooperasi UMKM Nah Bapak dari temuan PPATK ini dan tentu saja Jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Kooperasi Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Kooperasi barangkali ada yang terlibat juga Atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok kooperasi ini Apakah ada keterlibatan ordal di dalam meng-approve Ya dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu Sisanya di luar negeri dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023 Waktu itu masih di Kominfo Bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik ujungnya kriminalitas Daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan Sepakat Pak sikat mafia pinjol dan judol Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak Nah penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok kooperasi Lalu kemudian ada judi online di dalamnya Lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang Lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia TPPO begitu mohon di awal kita tidak usah berbahasa basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan Ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah Screening Pak di Kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol or judol Karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol Pakai uang perusahaan bayarnya Kemudian judol Apakah ada yang terlibat di dalam judol Atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok kooperasi Penting Pak kasih gebrakan Kasih gebrakan Pak dan ini saya kira program 100 hari kerja Kalau memang ada yang terlibat Langsung pecat Pak Langsung beri sanksi dan usulkan Saya sudah mengusulkan secara terbuka Sanksinya kepada ASN Yang terlibat ke dalam judol adalah undang-undang ITE Undang-undang KUHP Dan undang-undang tentang penyelenggaraan negara Yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Demikian pimpinan Mudah-mudahan memang agak panjang Tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir Mudah-mudahan sebagai penutup Terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh